Atas keputusan majelis, Andi Malarange mengaku bersyukur. Ia bersyukur karena proses peradilan bisa selesai. Namun ia keberatan dengan fonis yang dijatuhkan majelis karena itu ia akan mengajukan banding ke pengadilan tinggi. Saya menyesali bahwa terjadi penyimpangan-penyimpangan selama saya jadi menteri. Bahwa saya tidak mampu mencegahnya. Bahwa banyak hal-hal yang tidak bisa saya kontrol. Mudah-mudahan saya ingin ada mesin waktu yang bisa kita kembali ke sana dan kemudian saya bisa melakukan hal-hal sehingga bisa mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan tersebut. Saya menyesali dan saya sudah mengatakan saya minta maaf kepada rakyat Indonesia bahwa ketika saya jadi menteri saya tidak mampu mencegah penyimpangan-penyimpangan tersebut dan kemudian mengakibatkan kurang.